Terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Musyawarah DPR RI menggelar rapat paripurna membahas amnesti Baik Nuril selasa siang. Semua fraksi menyetujui membahas surat pertimbangan pemberian amnesti kepada Baik Nuril. DPR RI menggelar rapat badan musyawarah BAMUS untuk membahas surat pertimbangan pemberian amnesti dari Presiden kepada Baik Nuril selasa siang. Dalam rapat diputuskan pembahasan akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin sidang mengatakan semua praksi telah menyetujui pertimbangan amnesti Baik Nuril untuk segera diproses. Menurut Agus, surat amnesti itu akan diputuskan secepatnya pada akhir masa sidang kelima yang akan berakhir pada 25 Juli mendatang. Baru saja surat cerita datangani. Mungkin ini sudah sore, besok sudah diterima oleh Komisi 3 dan rasanya insya Allah secepatnya harus dibahas. Karena penutupan masa sidang itu tanggal 25 Juli tahun 2019 sehingga nanti harus diputuskan pada rapat paripurna terakhir di tanggal 25 Juli tahun 2019 tersebut. Sementara itu Ketua DPR RI Bambang Susatio menegaskan segera mengupayakan pertimbangan atas permohonan amnesti Baik Nuril dapat dituntaskan pekan ini. Politisi Partai Gulkara ini menyebut DPR dan pemerintah memiliki pandangan yang sama terhadap kasus yang mencerat Baik Nuril. Kita upayakan selesai dalam pekan ini. Karena frekuensi sudah sama, ini soal perkemanusiaan dan akan kita selesaikan dan kita tuntaskan. Sebelumnya dalam rapat paripurna, DPR menyatakan telah menerima surat permintaan pertimbangan amnesti dari Presiden Terhadap Baik Nuril. Selanjutnya pertimbangan amnesti akan dibahas oleh Komisi 3 DPR RI.